Pemirsa meski tidak mengantongi izin, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, Sulawesi Selatan tetap melaksanakan rangkaian kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional dengan melibatkan ratusan peserta. Akibatnya penerapan protokol kesehatan terabaikan sehingga terpaksa dibubarkan polisi. Jalan pagi dan bersih-bersih dalam rangkaian peringatan Hari Sampah Nasional yang dikelar Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, Sulawesi Selatan dibubarkan paksa polisi. Pembubaran dilakukan karena para peserta tidak mengindahkan protokol kesehatan. Peserta tampak berkerumun. Selain itu kegiatan juga belum mengantongi izin kepolisian. Polisi pun meminta peserta dan panitia membubarkan diri. Di izin keramaian di Polres Palopo belum pernah dikeluarkan selama pandemi. Mulai Maret tahun lalu sampai sekarang belum ada izin menyebarkan terutama izin keramaian. Kalau penindakannya, Kak, bagaimana? Perindakannya setelah kita mendengar informasi bahwa ada kerumunan di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Bapak Kabores memberintahkan untuk membuarkan. Kerumunan terjadi diduga terkait undangan Wani Kota Palopo kepada sejumlah instansi untuk mengikuti peringatan Hari Sampah Nasional. Hingga Jumat, Pemkot Palopo melaporkan 1.267 kasus COVID-19 dengan jumlah kematian mencapai 49 pasien. Dari Palopo, Selopisi Selatan, Nasuddin Rubak, AIMUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!